Pemirsa pada ajang PON 21 Aceh, Sumatera Utara 2024, Kontingen Jawa Barat kembali menunjukkan taringnya. Khususnya di cebok olahraga soft tennis di partai final yang berlangsung di lapangan soft tennis Trengginas, Banda Aceh. Minggu kemarin, pasangan ganda putra Jawa Barat, Tri Yulian Di dan Fernando Sanger berhasil menyambat medali mas. Pada laga ganda putra Jawa Barat, Tio, Juliandi dan Fernando Sanger berhasil menumbangkan tim Kalimantan Timur dengan singkat. Tak butuh waktu lama bagi Fernando dan Tio untuk menyelesaikan laga final tersebut, yakni hanya dengan satu babak mereka bisa menang telak atas Kalimantan Timur hingga akhirnya meraih medali mas untuk Jawa Barat. Terima kasih. dan sesuai yang canggih juga sih, soalnya kemarin kan kita sempat kalah di kondisihan, di buku, disitu kita belajar kalau ada di mana, dan akhirnya di final, alhamdulillah, bisa pancang. Pelatih Jawa Barat, Ferli Montolalu, menjelaskan untuk ganda putra, sesuai dengan strategi yang dipikirkan bersama dan hampir 100% mulus. Mereka tampil sangat dominan dan berhasil menumbangkan lawan-lawannya. Untuk putra, ya sesuai dengan strategi yang kita pikirkan bersama, tidak seperti kemarin, tidak berjalan sesuai rencana, hari ini memang hampir 100% mulus. Untuk putri, memang kita kurang, agak kurang beruntung, sudah sempat memimpin, tetapi akhirnya ke salib buka, karena pemain memang agak kurang tenang dalam penyelesaian. Kemenangan telak ini menjadi bukti nyata dominasi Jawa Barat di nomor ganda putra soft tennis Jawa Barat. Namun sayang seribu sayang, pasangan ganda putri harus puas dengan medali perak setelah kalah tipis dari DKI Jakarta. Sementara itu, manajer soft tennis Jawa Barat, Uus Suyana, mengatakan sangat bersyukur dengan hasil yang diraih hari ini. Target medali mas pun sudah tercapai dengan raihan emas di ganda putra, meskipun ganda putri harus puas dengan perak. Namun perjuangan mereka patut diapresiasi. Uus menambahkan keberhasilan ini tidak lepas dari persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi para atlet Jawa Barat. Ganda putra dan ganda putri, ya kita ganda putra memenangkan buatan perak ya di sukuan di sini. Gimana Pak? Alhamdulillah pertama kita ucapkan rasa syukur, rezeki dari Allah tentunya ya, bahwa di hari ini kita final untuk ganda putra dan ganda putri. Sesungguhnya memang dari sisi kekuatan untuk putri memang kita di bawah DKI. Jadi apapun hasilnya, tetapi paling tidak ganda putri kita biar dengan layang udah berusaha keras. Dan suku Alhamdulillah mungkin kekecewaan teman-teman syukur dari Jawa Barat terobati dengan juara di ganda putra. Dan ini keseluruhan gimana Pak di soft tennis ini? Nah untuk keseluruhan karena memang kita ditargetkan konijabar itu di soft tennis itu di Jawa Mundali Mas. Alhamdulillah hari ini kita tercapai dan suku Alhamdulillah mungkin kita juga akan berusaha keras mulai besok di Bergu Putra. Karena memang dari hasil BK kita lolos di Bergu Putra. Insya Allah secara materi saya yakin tidak bermaksud mendahului Allah. Tetapi paling tidak dari sisi personil pemain yang memang kita berada di pelatnas ada 4 orang. Paling tidak menjadi kekuatan tim jabar. Nanti mulai besok kita akan berjuang untuk melalui Mas di Bergu Putra. Dengan raihan Mas di ganda putra, Jawa Barat semakin dekat dengan target medali keseluruhan. Namun perjuangan belum selesai. Tim Bergu Putra akan kembali berlaga untuk memperrebutkan medali Mas.